Oke guys Nih ya tuh Pasar Ciluar Nih ya Nih ada Kolong Tol Kita lewat di bawahnya Biasanya kita lewat dari jalan Jampang tuh Sebelah kiri Nah ini biasanya dibuat nih Dari Tugulop Lihat sini nih Nah ini dia ya guys Pertigaan Masjid Kuba Itu kalau lurus Biasanya saya suka ke Sumarekon ya Tapi ini kita ke kiri guys Kita arah ke Cijayanti Oke Di pertigaan ini kalian ambil ke kiri guys Nah ini nih ada abang-abang nih Oke guys Ini dulu jalan yang mau ke Curug Bidadari Tapi sekarang di bawah ada Lembah Kalianra Tempat camping ya Oke ini kita sampai ya Dimana tempat yang kita tuju Saya udah buatkan rute jalan ya Ke kalian semua Nah ini nih guys Saya berhenti sebentar Kita ngoceh-ngoceh dulu disini Bukit Domba Tuh ada gambar Sandeship ya Nih Selamat sukses Atas pembukaan tempat wisata Bukit Domba Bukit Domba Bukit Domba Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya Nah, di video kali ini guys Saya mau ke Bukit Domba Posisi kita masih di jalan Alternatif Sentul Nah, saya coba untuk lewat Pasar Cilular ya Kita ambil ke kanan Biasanya saya lurus ya Ini saya coba ambil ke kanan Oke Nah, ini kita putar balik arah lewat Kota Bogor Oke guys Nanti kita lewat jalan Cijayanti ya Ini salah satu jalan alternatif ya Ingin nunjukin ke teman-teman juga Tadi kita dari sana ya itu ya Dari arah Cibinong Nah, sampai disini kita ambil ke kiri Oke guys, ini kita balik lagi Di jalan Raya Bogor Oke, kita langsung Let's go ya Dari jalan ini Sebelum kita sampai ke Bukit Domba Sentul Apa kabar kalian semua Doa saya, mudah-mudahan kabar kalian semua Baik-baik saya Buat kalian yang baru bergabung Atau mengklik video ini Selamat datang di channel itu Hero Bakmal Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share ke media sosial yang kalian punya Barangkali bermanfaat dan berguna Nah, ini Bukit Domba Wisata yang sangat edukatif Cocok Untuk ngajak bocil ya Karena Dombanya datang dari Swiss guys Saya pernah buat konten Tapi waktu itu saya sendiri ya Nah, di video kali ini Saya ditemani anak saya Aleta Dan juga istri saya Bukit Domba Sentul Oke guys Kita masih di Jalan Raya Bogor ya Nah, nanti di ujung sana Kita ambil ke kiri ya Lewat Pasar Cilular Ciluar Apa Cilular ya Ciluar kayaknya Lewat Pasar Ciluar Jadi Kalau lewat Pasar Ciluar Kita bisa ke arah Sumarekon Puncak ya Nanti tembusnya di Jalan Sukaraja guys Sedikit lagi Kita ambil ke kiri ya Saya coba Saya coba Mengajak kalian ya Ke Bukit Domba Tapi kita Pia Pasar Ciluar Nah, itu ada Baleho itu guys Kita ambil ke kiri Itu kalau Lurus ya Ke arah Kota Bogor Nah, kita lewat sini guys Oke Ini namanya Pasar Ciluar Pokoknya kita Kita ngikutin aja Jalan ini ya Iya Oke guys Ini ya Tuh Pasar Ciluar Iya Kadang-kadang Saya salah nyebut Kayak Pasar Ciluar Tau-taunya itu Pasar Ciluar Ini salah satu Jalan alternatif Bisa ke Bojong Koneng Bisa juga ke Sumarekon Bogor Barangkali ya Ada teman-teman Yang mau ke arah puncak Ini salah satu ya Alternatif Cukup lumayan Cepat guys Oke Salah nih Kita kayaknya Ambil ke sini nih Oke guys Hampir salah belok saya Kita ambil ke kanan Ntar kita Melintasi Rute kampung nih guys Waktu itu saya pernah Lewat sini Malam Tapi gak saya rekam ya Nah ini pas nih Sekitar jam 2 Saya lewat sini Ini jalannya Bagus ya Ada yang Dicor Ada yang di asfal Tapi intinya Bagus jalannya Ini kebanyakan Teman-teman kita Yang mau ke arah Puncak Lewat sini nih guys Oke Oke ini kita ambil Ke kiri guys Oke Kita langsung Let's go ya Yang ikutin aja Jalan ini ya Ini kita lewat Kali-kali guys Tau kali apaan ya Sebelah kanan ini Nanti kita keluarnya Di Di Sukaraja guys Wih Ya apa nih kan SD2 Si luar Ini kita Melintasi SD2 Si luar Oh ini kayaknya Fabric Karena kita juga Jarang-jarang Lewat sini guys Ini cuman Mau nunjukin Teman-teman aja Kita Pia jalan Alternatif ya Mau ke Sukaraja Oke guys Sampai disini Jalannya agak Mulai menyempit ya Tapi masih bisa Dilalui satu Mobil ini Ini saya pernah Lewat malam Sepi banget Lewat sini nih Ini ada kali Di sebelah kiri Tau kali apaan ya Oke Kita terus Gaskin ya Dulu Waktu lewat malam Disini saya Gak ngerekam video ya Karena gelap Gulita guys Jadi ini saya Datang lagi Barangaleta Nah sengaja Saya rekam nih Kita mau ke Bukit Domba Tapi kita Pia pasar Ciluar Sebenernya Jalannya asik nih Cukup lumayan Sepi ya Gak terlalu rame Intinya Ngikutin aja Jalan ini ya Nanti kita Melewati Kolong Tol Baru kita Baru kita Masuk ke Sukaraja Dari jalan Sukaraja Nanti baru tuh Di dekat Masjid Kuba Pertigaan ya Kita ambil ke kiri Kita yang Arah ke jalan Cijayanti Saya kurang tahu Kalau lihat sini Apakah sedikit Mutar atau enggak Tapi intinya ya Kita cuma Buat jalur guys Oke Banyak ikutin aja Jalan ini terus ya Jadi kalau Sore Atau malam lah Lewat sini nih Cukup lumayan Sepi ya Walaupun saya Pernah Lewat Sendirian Waktu itu Dari puncak Penasaran aja Gitu Ada subscriber Yang pernah Bilang ke saya Bang katanya Itu bisa jalan Ke Dari Bawa jembatan Lewat kolong Jembatan Tol katanya Keluar ke jalan Rebogor Pasal Cilular Abang tinggal lurus aja Ternyata begitu Saya coba Bener Bisa guys Nah ini Saya coba Untuk buatkan Review jalan ya Tapi kondisinya Siang hari Jadi biar asik lah Kalau malam Gelap bulita Jujur aja Disini Gak ada penerangan Jalan Oke Ini kita Melewati kolong Tol ini guys Di atasnya ya Jadi seperti ini nih Ini saya Di sebelah kanan Ini penasaran Ini dulunya Kayaknya Pasar ya Atau apa ini Tempat orang Lomba Ini guys Lomba Adu burung Jadi Buka warung Warung Oke Gaskan ya Jadi kita lewat Kebun-kebun Inilah perjalanan Saya ya Menuju Bukit Domba Sentul Kita Lewat Pasar Ciluar Nanti tembus Nanti tembus di Sukaraja Wih Lumayan banyak Polisi tidurnya Disini nih guys Tuh Lihat ya Sejauh mata Memandang Kebun Singkong Nih Sebelah Kanan Oke Pokoknya kita Gaskan Ini jujur ya Videonya Nggak Saya skip Kalaupun ada yang Saya skip Paling dikit banget Jadi kondisi jalan Seperti ini Sepi Kalau saya sih Jujur asik lah Misalnya kalau kita Mau nyantai Nyaman ya Ngajak keluarga Nah ini cocok nih Jalannya Nah ini orang-orang Yang udah pada tau ya Ini kebanyakan Dari arah puncak Nih guys Lewat Sumarekon Mereka baliknya Lewat sini Ini kayaknya Talas Bogor ya Sebelah kanan ini Jadi kalau jam segini Asik ya Agak Adem gitu Kalau berangkat ke Daerah Bogor Ini Maklum guys Musim Kemarau Agak Panas ya Kalau siang Ini udah mulai Banyak Pemukiman Warga ya Disini Setelah tadi kita Lewat Perkebunan singkong Perkebunan pisang Perkebunan talas ya Maklum guys Namanya juga Belusukan lewat Kampung Jadi kondisi Jalannya kayak gini nih Ini kalau kita Males lewat Tugu Pancakarsa ya Kayak gini Dari Pasar Cilular Jalan Reh Bogor Tadi ya Kita ambil ke kiri ya Nah ini ketemu lagi nih Kita kebun pisang Kebun singkong Ini ada tembok panjang Sebelah kiri Tembok apaan nih guys Kayaknya pabrik Atau apa nih ya Tembok seng Panjang banget Sebelah kiri Wih ini warga Dari mana nih Oh Jalan alternatif guys Jalan kampung Itu sebelah kanan Wow Polisi tidur lagi Wow Banyak polisi tidur Kampung ini guys Iya Pemancingan Pemancingan Gala tamat Tadi sebelah kanan Oke guys Ini dikit lagi ya Kita keluar Di Jalan Sukaraja Dimana kita Sering banget Buat konten ya Lewat Jalan Jampang Nah Kita tuh Keluarnya disini nih guys Ini ya Ini ada Kolong tol Kita lewat Di bawahnya Biasanya kita lewat Dari jalan Jampang tuh Sebelah kiri Nah ini biasanya Dari Tugulop Lihat sini nih Nah ini kita udah Melintas ya Di Jalan Sukaraja Menuju ke arah Sumarekon Tapi Di video kali ini Saya mau Ke Cijayanti Nanti di Depan ya Ada Masjid Kuba Saya akan coba Ambil ke Kiri Nanti baru tuh Kita ke arah 0 km Sentul Oke guys Ini di ujung ya Nanti kita akan Ambil ke kiri Kita lewat Jalan Cijayanti Ini ngomong-ngomong Jalan Cijayanti Saya udah lama ya Nggak lewat Jalan Cijayanti Kangen juga ya Dulu Waktu belum tau Jalan Jampang Sering banget Saya lewat Jalan Cijayanti Begitu udah tau Jalan Jampang Kalau mau ke Bogor Lebih dekat Jadi jarang deh Lewat jalan Cijayanti Waduh Polisi tidurnya Mantul Nah ini dia ya guys Pertigaan Masjid Kuba Itu kalau lurus Biasanya saya suka Kesumarekon ya Tapi ini kita ke kiri guys Kita Arah Ke Cijayanti Oke Kita udah mengarah ya Jadi sengaja Saya Ajak teman-teman ya Ke Bukit Domba Sentul Kita agak muter-muter Dikit Ini sebenernya Kalau saya dari Arah Depok ya Sedikit muter ya Tapi buat teman-teman Yang Dari arah Sekitar Cibinongan Mungkin enggak lah Oke guys Ini ada Pertigaan Kita lurus aja ya Oke Ini sebenarnya Dulu Jaman dulu Ini arah balik saya ya Kalau saya dari arah Puncak Waktu saya belum tahu Jalan Jampang Jadi lewat Sukaraja ini Tapi setelah tahu Jalan Jampang Jarang lah Lewat sini Karena saya Pikir agak Sedikit muter ya Oke bang Sorry bang Nyali bang Ini nanti kita Melintasi Telaga Cikeas Oke Ini ada turunan ya Tuh Bukan keturunan Turunan Nah ini ada Perumahan nih Di sebelah Kanan kita nih guys Oke Dikit lagi kita Melintasi Telaga Cikeas Ini sebelah kanan nih ada Lapangan sepak bola mini ya Kalau di Sukaraja Ini semacam kayak Gore ya Kalau disini bedanya Dia enggak Bertutup aja Nah kalau kalian mau Ngopi-ngopi Di Telaga Cikeas Ini sebelah kiri ya Arah ke Telaga Cikeas Oke kita langsung lurus Kita yang ke arah Sentul ya Oke Turunan lagi guys Gaskan Bang Nah misalnya Kalau kalian khawatir ya Dengan Bensin Di ujung jalannya Ada SPBU ya Ya Barengkali kalian mau Bisi bensin ya Ini biar Jalannya kecil kayak gini ya Tapi aman lah Untuk Dilalui dua Mobil ya Wihdeh Turunan lagi Mantap Mang Ini ya Ini kalau mau lagi rame Kayak gini nih mobilnya Jadi kayak Tersendat gitu Nah ini Lebih tepatnya ya SDN Cikeas 03 guys Jadi Routerawan macet nih Kalau disini Oke kita coba untuk Nyalip ini ya Mobil putih Sorry bang Kita nyalip bang Ini nanti kita Merintasi Pertigaan Cijayanti ya Nah ini dia nih SPBU Pertamina Di tanjakan ini Sebelah kanan ya Nah ini yang ada Motomotor keluar nih Tapi ini Sinyonya tua Masih banyak Bensinnya Kita nanti aja Ngisi bensin Sekalian kalau Mau arah balik aja ya Ini kita Jalan santuy aja Bareng Haleta ya Mau ke Bukit Domba Jadi ternyata Kalau mau ke Bukit Domba Paling enak tuh Kalau nggak pagi-pagi ya Jadi Di bawah jam 10 pagi Kalau nggak di atas Jam 2 pagi Ya jam 2 sore Karena tempatnya terbuka Kalau musim-musim Kemarok kayak gini Jujur Kurang rekomendasi siang ya Panas Ini makanya saya Berangkannya agak santai aja Sore gitu Lagian tutupnya jam 5 ini Masih bisa lah Kita ngajak Aletaman main Domba ya Oh ini mau dibangun apa nih guys Di sebelah kanan Tepatnya di Pertigaan Cijayanti Sentul ini ya Nah disini kita lurus ya Itu kalau Kita Ke Kiri Itu arah ini tuh guys Arah ke Sentul Babakan Madang Nah ini kita Mengarah ya Kalau kalian misalnya ke puncak Zaman dulu saya sering nih Ke puncak Lewat Bukit Pelangi Lewat rute ini Oke dari sini Pokoknya kita Gaskin aja ya Oke guys Kita sambung lagi ya Masih di jalan Cijayanti Nah ini motor-motor Nih pak Paling banyak Dari arah puncak ya Baliknya lewat Bukit Pelangi Dulu juga kita sering ya Dari arah puncak Balik lewat rute ini Oke kita gaskin ya Ini agak Sedikit Nganjak Ini kalau sore-sore Kayak gini ya Pemotor Banyak nih yang turun Dari arah puncak Oh lihat ya Rame guys Oke guys Kita sambung lagi Masih di jalan Cijayanti ya Nah ini sekedar informasi aja Buat teman-teman Kalau kalian misalnya mau ke puncak ya Dari jalan Cijayanti Pia Bukit Pelangi Nah ini di depan ini ya Kalian ambil ke kanan Tapi kita mau lurus ya Kita ke arah 0 km Nah ini ya Biasanya kita ke puncak lewat sini nih Lewat Bukit Pelangi Ini kita lurus guys Ngikutin jalan corcoran ini Jadi nanti dari sini Kita tembusnya di Pertigaan 0 km Sentul ya Ini apa nih ya Tanah milik Sentul Citi Wih buat nyantui guys Nih Marios Eventur Park Wuh ini kayaknya lagi Membangun ini ya Kayak jalur ATP Itu adalah alat berat tuh Di sebelah kanan ya Ini buat nyantui enak nih Buat ngopi-ngopi ya Dulu kita pernah berhenti disini Tapi waktu itu kita Nggak buat konten ya Ini kalau di Sentul Emang kayak gini Kondisi jalannya tuh Banyak Bukit-bukit ya Oke guys Akhirnya kita sampai Di Pertigaan 0 km Sentul Nah kalau ke kiri tuh Arak ke Bojong Koneng ya Tapi kita ambil ke kanan nih guys Nah ini ya Ke jalan alternatif Sentul Eh alternatif puncak Biasanya kita dari bawah ya Nah ini kita udah mengarah nih Ke Bukit Domba Sentul Ini rute yang kemarin saya Buat ya lewat sini Tapi bedanya Waktu itu saya dari Bundaran Lope Sentul Citi Ini nanti di depan ya Kita melintasi Kedai Oma Omar Jadi biasanya Kedai Oma Omar ini tempat Gowes guys Nah ini ya sebelah kanan Di ujung sini Sebelah kanan juga ada ya Tempat Nongkrong Namanya Kopi Koneng Ini juga ada nih Namanya Honei Land Sentul Ini kebanyakan orang-orang kaya Kesini nih guys Kopinya Kayaknya orang-orang kaya Mau parkir nih Di Kopi Koneng Sentul Tuh ya Kopi Koneng Sentul Oke kita lurus ya Karena kita mau Arahnya Ke Sawah Segar Satu ya Kopi Koneng Ini yang makan Nama Domba nih Bu Woli Oke guys Kalau kalian mau Ke Bukit Domba ya Nah ini sebagai ciri-ciri Di pertigaan ini Kalian ambil ke kiri guys Nah ini nih Ada Abang-abang nih Oke guys Ini dulu jalan Yang mau ke Curug Bidadari Tapi sekarang Di bawah ada Lembah Kalianra Tempat camping ya Nih Jalannya Menurun ya Kayak gini Tapi gak usah khawatir Walaupun ada Sedikit retak-retak ya Terlihat Tapi jalan ini Lebar ya Ini kalau kalian Mau santu ya Kulineran Ada KM Zero Ini sebelah kiri Makan Rasa-rasa Di Kayak di alam gitu guys Bangunannya itu Terbuat dari kayu-kayu Pokoknya klasik lah Nah sebagai ciri-ciri ya Setelah kalian turun Ada lapangan Sepak bola Sebelah kanan ya Ini untuk Warga-warga Di daerah Bojongkoneng nih Main sepak bola Nah ini dulu ada Pergeseran tanah Atau pergerakan tanah ya Ini masih meninggalkan Kenang-kenangan nih guys Tanahnya masih retak Dulu saya Pernah konten Waktu kejadian ya Tapi udah lama Sekitar 2 tahun yang lalu Kalau gak salah Nah ini ya Permukaan jalannya Masih retak-retak Tapi kalian gak usah khawatir ya Motor bisa masuk Mobil apalagi Jadi Keberadaan Bukit Domba ini Sebelahnya Lapiko guys Sebelahnya Lapiko Sebelahnya sawah segar Tapi sawah segar ini kan ada 2 ya Sawah segar yang di Bojongkoneng Satu lagi sawah segar yang di Babakan Madang Nah itu ada mobil hitam Itu masuk tuh Ke Bukit Domba Nah ini ya Lapiko nih Tempat kopi nih guys Oke Ini kita Sampai ya Dimana Tempat yang kita tuju Saya udah buatkan rute jalan ya Ke kalian semua Nah ini nih guys Saya berhenti sebentar Kita ngoceh-ngoceh dulu disini Bukit Domba Itu ada gambar Sundership ya Nih Selamat sukses Atas pembukaan Tempat wisata Bukit Domba Oke guys Kita masuk ke kanan ya Kita ngajak Kaleta Main Domba Di salah satu wisata baru Di Sentul Bukit Domba Oke kita pakir disini aja ya Ini kayaknya memang Di desain khusus untuk Motor ya Jadi kalau motor Mobil-mobil tuh Bisa disini Bisa disitu Oke guys Kita udah sampai ya Alhamdulillah Di wisata terbaru Bukit Domba Sentul Bukit Domba